selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati in this channel again nah yang mau aku bahas ini adalah history tentang Orient nah buat kalian kan biasanya ada tuh yang banding-bandingin Orient sama si Eko bagus mana sih bagus mana sih oke sekarang aku ceritain ya poin pertama mulai dari asal-usulnya dulu ya nah asal-usul Orient Watch Company ya itu berawal pada tahun 1901 atau 1901 ketika Shogoro Yoshida membuka toko grosir bernama Yoshida Watch Shop in Ueno Taito Tokyo Japan nah selanjutnya toko jam tangan Yoshida itu sukses menjual jam saku import import dulu nih nah next pada tahun 1920 atau 1920 Toyo Tokei Manufacturing didirikan awalnya memproduksi table clocks dan alat untuk mengukur dan kemudian pada tahun 1934 Toyo Tokei Manufacturing memulai produksi jam tangan nah pada tahun 1936 dua tahun kemudian Hino Factory dibangun di Hino Tokyo Jepang dan selama beberapa tahun Toyo Tokei Manufacturing booming namun dipengaruhi oleh ekonomi Jepang yang buruk setelah Perang Dunia II ya perusahaan ditutup pada tahun 1949 nah setelah Toyo Tokei Manufacturing ini ditutup perusahaan manufaktur jam tangan Yoshida itu reborn atau lahir kembali ya udah mulai merangkak lagi dari tutup itu di tahun 1950 dengan nama Tama Keiki Company dan melanjutkan pembuatan jam tangan di Hino Factory nah setahun kemudian Tama Keiki Co berubah nama menjadi ORIEN Watch Company Limited nah jadi nama ORIEN ini lahirnya pas banget di tahun 1951 nah namun pada 2001 wah udah bertahun-tahun banyak ini Seiko Epson merupakan salah satu dari tiga perusahaan inti dari Seiko Group menjadi pemegang saham mayoritas kurang lebih dia pegang sahamnya di 52% ya di perusahaan tersebut ya dan pada akhirnya ORIEN Watch menjadi anak perusahaan sepenuhnya yang dimiliki pada tahun 2009 jadi 2009 ORIEN itu udah bener-bener masuk di Seiko Epson Group ya terus gimana dong perkembangan jam tangan ORIEN setelah di akuisisi sama Seiko Group nah perkembangan jam tangan ORIEN itu dimulai dari nah ini balik lagi ya ke histori awal jam tangan produksi masal pertama ORIEN yang diluncurkan pada tahun 1950 itu dilengkapi dengan mesin jam kecil yang didesain pada masa ORIEN masih menjadi toko jam tangan Yoshida yang dahulu banget nah di tahun yang sama ORIEN mengeluarkan ORIEN STAR yang dikenal dengan True STAR ini memiliki ukuran casing kecil dan desain dial sederhana timeless ya timeless jadi bahwa kata desain abadi ya timeless nah kemudian di tahun 1957 ORIEN mengeluarkan ORIEN STAR DYNAMIC nah dua tahun kemudian 1959 ORIEN mengeluarkan jam tangan di line luxury nya yaitu Royal ORIEN nah ini yang paling jarang banget ditemuin atau susah banget ya ditemuin Royal ORIEN namanya nah pada tahun 1964 ORIEN mengeluarkan jam tangan diver pertama yaitu kalender auto ORIEN dengan movement self-winding tipe LCW atau LCW nah di tahun yang sama juga ORIEN mengeluarkan sebuah karya yang membawa pujian besar bagi reputasi ORIEN yaitu ORIEN Grand Prix 100 dimana menjadi pemimpin dalam jewels competition dengan menaikkan jumlah jewels dari 64 di Grand Prix 64 menjadi 100 wow 100 jewel dan kemudian beranjak di tahun 1965 ORIEN mengeluarkan jam tangan automatic diver yang mengkombinasikan tipe case jam tangan kompresor yaitu ORIEN King Diver nah itu kalau kalian lihat di jamtangan.com yang modelnya warna-warni ya shape-nya kayak turtle tapi ada dua crown nah itu namanya jenisnya bentuknya ORIEN King Diver itu kayak gitu ya itu namanya kompresor style bentuk case-nya ya pada tahun 1967 2 tahun kemudian ORIEN mengeluarkan jam tangan fineness yaitu jam tangan automatic tertipis ya yaitu 3,9mm dengan day date display yang menggunakan movement kaliber 3900 nah dirasa sukses dengan jam tangan kalender auto ORIEN di tahun 1964 kemudian tahun 1969 ORIEN juga mengeluarkan jam tangan world diver yang memiliki tampilan gak hanya date sama day display aja tapi juga terdapat 24 hour display yang menggunakan kaliber 34 strip 1 ya nah tapi gak cuman itu aja sih di tahun yang sama ORIEN juga kembali mengeluarkan king diver yang tadi king diver 1000 karena memiliki water resistance 1000 meter dan jam tangan ini menggunakan case buatan swiss yang lebih halus dan mempunyai sifat anti magnetik nah setelah itu manajemen ORIEN mengembangkan dial jam tangan warna-warni nah kalau misalkan kalian udah punya ORIEN yang lama-lama itu kan warnanya ada yang merah hijau pokoknya warna-warna cerah lah ya nah hasilnya di tahun 1970 mereka mengeluarkan ORIEN jaguar fokus yaitu jam tangan yang memiliki warna dial gradasi dua warna nah tahun 1971 ORIEN meluncurkan kaliber terbarunya yaitu kaliber 46 yang akan menggantikan movement tipe L mereka yang lebih tipis dan kecil yang akan menjadi movement utamanya ORIEN nah mereka udah mulai mengganti ke kaliber 46 buat movement barunya ya 5 tahun kemudian di tahun 1976 ORIEN mengeluarkan jam tangan model LED yaitu ORIEN touch throne ini merupakan jam tangan pertama di dunia yang menggunakan LED yang bisa menyala saat case disentuh tapi karena cenderung error saat dioperasikan ntar dulu ternyata cenderung error saudara-saudara jadi belum sempurna teknologinya ya maka digantikan dengan touch throne 2 yang sudah menggunakan tombol untuk menyalakan LED pada saat itu sebenarnya teknologinya sudah ditemukan tapi mungkin pada saat itu belum perfect jadinya masih banyak error dan akhirnya mereka memutuskan untuk menggantinya dengan tombol nah tahun yang sama 1976 juga ORIEN mengeluarkan jam tangan otomatik multi-year kalender yang terdapat display kalender otomatis di dialnya kalian pasti udah tahu ini karena di jam tangan doton juga pernah masuk yang versi barunya tapi tetap namanya multi-year kalender dan pada saat itu emang best selling banget sih dan di tahun 1991 ORIEN mengeluarkan ORIEN MOON BEJOU yang kemudian model jam tangan ini diadopsi untuk produk ORIEN STAR mereka dan kemudian di tahun 1997 jam tangan sport yang terkenal kuat yaitu M-Force nah ini pasti kalian juga tahu ini M-Force dan kemudian jam tangan ini berevolusi menjadi jam tangan diver yang memiliki water resistant 200 meter nih 200 meter bahkan jam tangan ORIEN M-Force ini merupakan jam tangan ORIEN pertama yang menggunakan case dan strap yang berbahan titanium nah di tahun 2004 ORIEN mengeluarkan ORIEN MECHATRENIX dimana jam tangan automatic ini terdapat triple time zone atau terdapat 3 zona waktu yang menggunakan kaliber 55 series bahkan jam tangan ini termasuk jam tangan limited edition yang hanya terdapat 999 piece di seluruh dunia ORIEN ORIEN telah mengembangkan desain dari genre bermacam-macam sejak tahun 2000 kemudian ORIEN Star Retro Future lahir pada tahun 2005 yang mengadopsi model desain kendaraan dengan tampilan semi skeleton atau open heart dan di tahun 2010 ORIEN merilis jam tangan dengan fungsi GMT kemudian di tahun 2016 ORIEN mengeluarkan dan membangkitkan kembali desain lama dari ORIEN Mount Bijou yaitu ORIEN Star Skeleton dengan desain tembus pandang dan jam tangan tersebut menggunakan movement terbaru mereka yaitu kaliber 48E51 dengan power reserve kurang lebih 50 jam jadi kalau dibandingin sama yang sebelah itu kayak 6R15 lah ya nah di tahun 2017 ORIEN mengeluarkan ORIEN star mechanical moon phase dimana jam tangan ini memiliki desain open heart dan tentunya terdapat moon phase display nya lalu 3 kurang lebih 4 tahun kemudian di tahun 2021 ORIEN kembali meluncurkan jam tangan ORIEN skeleton anniversary 70 tahun ORIEN atau 70th anniversary yang mengejutkan dari jam tangan ini memiliki power reserve hingga 70 jam dengan movement kaliber 46 F8 dan ORIEN ini juga udah menggunakan silicon escape ORIEN ini juga menggunakan in-house movement jadi dengan aku sharing ini aku harap ini bisa membantu buat kalian yang masih bingung mau meminang ORIEN atau enggak so sekian dulu video kali ini kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin apa yang mau dibahas bisa ditulis di kolom komen semoga kita bisa merealisasi apa yang kalian pengen disitu nanti kita rembukin juga terus yang belum subscribe yang baru tau channel ini terus kalian tiba-tiba suka misalnya jangan lupa subscribe jangan lupa sekaligus dinyalain loncengnya yang udah jadi subscriber juga jangan lupa juga dinyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru di channel ini ya terutama kalau seandainya kita mau kasih surprise 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 kalian pasti udah tau deh surprise-nya apaan oke I think that's all and see you on the next video jane Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.